Hai perkenalkan dulu ya nama saya Raga Pinilih saya key engineer untuk di bagian desktop web jadi eh di sini saya membawakan materi tentang Parallel Automation Testing di web browser oke eh sebelumnya saya mau nanya dulu sama temen-temen nih kira-kira udah pernah ada yang nyobain kah Parallel Automation Test Oh ada satu yang lain ada dua lagi tiga Oh lumayan ya jadi lumayan jadi Parallel Automation Testing ini dipakai di Bukalapak itu belum terlalu lama juga ya baru berapa bulan aku ini diadopsi karena kita ada kebutuhan eh dimana proses deployment itu harus dilakukan dengan cepat supaya kita bisa deploying ke production eh tiap harinya seperti gitu Oke pertama saya mau jelasin dulu ya tentang stek atau eh teknologi yang kita pakai untuk membuat automation testing Oke jadi yang pertama kita menggunakan kambar sebagai automation test frameworknya dengan bahasa pemrograman Ruby nah ini dan juga diintegrasikan dengan seleni web driver nah seperti itu dan ketiga ini dijalankan di Jenkins secara periode secara periodik untuk memastikan bahwa automationnya itu bisa dijalankan setiap waktu gitu tergantung kebutuhan dari eh company kita Hai Oke jadi ini problem yang kita punya eh di kita untuk proses development itu engineer mengerjakan fitur di GitHub ya jadi mereka mengerjakan di branch tertentu yang nanti branch itu akan di merge ke master digit hub nah dalam proses mercah ini itu butuh waktu proses sekitar 20 menit karena ada unit yang berjalan nah disini kita ada kebutuhan untuk menjalankan automation test juga nah gimana supaya automation testnya itu bisa jalan kurang dari atau sekitar 20 menitan seperti itu next kita juga ada kebutuhan dimana eh kita harus deploy ke production 3 kali sehari udah kayak minum obat ya jadi tiga kali sehari itu prosesnya kurang lebih 30 menit jadi kita menerapkan eh prosesnya untuk deployment ke production itu kita deploy ke satu server dulu itu untuk dicek semua metricsnya jadi apakah ada anomali atau enggak nah seperti itu jadi supaya apa eh nanti di production tidak terpengaruh tidak ada error langsung sekali gitu next sementara yang kita punya automation test itu bisa jalan sampai lebih dari empat jam empat jam ke puluh menit gimana cara caranya kita coba untuk bikin paralel nah paralel ini saya menggunakan plugin yang ada di Jenkins namanya multi-job project nah gimana caranya ini saya jelasin dulu ya nah ini yang skema yang lama ini skema automation yang lama itu saya menggunakan satu freestyle project dengan settingan xvfb untuk headless display display nya dan menggunakan satu eksekutor seperti itu nah kurang lebih seperti ini jadi di Jenkins nya eh nah ini ya jadi di jaring faster ada web project web automation yang dijalankan dengan satu eksekutor dimana nanti eksekutornya ini menjalankan automation yang mengarah ke staging yang udah kita set up gitu datanya nah nanti automation itu jalan kalau kita kita punya 100 test case berarti 100 test automation gitu ya berarti kita jalan satu-satu gitu ini yang lama jadi satu test case 2 test case gitu tergantung ya kalau satu test case nya lima menit kalau ada 100 ya 500 menit gitu jadi bisa berapa jam bisa Oke next ini skema paralel automation yang baru kita menggunakan multi-job project dan juga settingan xvfb dynamic setting untuk multiple display karena apa karena display nya itu nanti nggak nggak dipakai cuma satu doang karena kalau paralel jalan itu eh automation nya itu harus bisa jalan di beberapa display kayak gitu jadi kalau misalkan settingannya sama nanti ada kemungkinan bentuk makanya kita pakai dynamic setting untuk SVB nya terus yang ketiga kita juga menggunakan yang namanya Jenkins live nah Jenkins live ini digunakan untuk menjaga performa si Jenkins master jadi Jenkins master ini nggak akan terpengaruh dari eh performa yang dilakukan oleh automation test yang kita paralel tadi nah kita juga menambahkan eksekutor sesuai dengan jumlah yang kita perlukan agar automation itu bisa jalan kurang lebih kurang dari 20 menitan nah ini ini tampilannya ya jadi ini ada parent projectnya untuk yang smog testing ini contohnya saya ambil dari smog testing ya ada di Bukalapak itu ada dibagi perskuatnya seperti ini ini last duration nya 20 menit ya nah ini dibagi perskuat jalan seperti itu nah ini masing-masing skenario ini enggak boleh jalan lebih dari batas waktu yang ditentukan tadi nah seperti itu nah ini kurang lebih tampilan seperti ini tampilan flow-nya ini untuk engine jenkins master ini ya nah ini jadi project automation ini jalan eh jenkin master ini menyimpan project automation kita yang nanti project automation ini nge-trigger masing-masing eksekutor yang udah kita setup di Jenkins live nya nah gitu jadi ini yang membuat proses atau durasi automation kita bisa lebih lebih cepat nah seperti itu jadi eksekutor ini nanti akan mengarah ke staging yang udah kita setup nah kayak gitu nah kurang lebih tampilannya kalau misalnya di project tadi kayak yang tampilan di depan ya yang produk yang Jenkins itu nah ini web automationnya dibagi berdasarkan dari kuatnya kalau di Bukalapak itu kita membagi eh apa personel itu berdasarkan dari masing-masing skuat nah jadi ada skuat 1 skuat 2 skuat 3 nah itu nanti masing-masing skuatnya memanage masing-masing tes skenario yang diawek di Jenkins nah seperti ini karena kita menggunakan kukambar kita memanfaatkan namanya fitur tag yang ada di kukambar nah jadi di Jenkins bisa kita tinggal panggil aja tagnya yang mana dan nanti dia ngejelin tag skenario yang mana misal tag fitur untuk automation test register login kayak gitu nah cuman ini saya bapakan skenario 123456 ya gitu jadi ini bisa aja ini ada login di sini ada upload produk di sini ada transaksi di sini nah seperti itu jadi bisa jalan secara bersamaan nah ini masing-masing skuat itu nggak boleh lebih dari 10 menit nah gitu jadi ini kurang lebih lah kurang lebih 10 menit jadi nanti senarionya seperti ini masing-masing skenario atau tag itu nggak boleh lebih dari 10 menit ini 8 7 10 8 5 7 nah menghasilkan total automation yang kita punya nah ini adalah keuntungan dari menggunakan paralel automation yang pertama adalah kita mengurangi sangat mengurangi ya durasi automation yang kita punya yang tadinya empat jam bisa jadi sekitar 20 menitan terus kita karena tadi waktunya udah dikurangi nih banyak banget jadi kita bisa launch ke production lebih sering terus yang ketiga karena kita menyukai menggunakan Jenkins dengan Jenkins live tadi eh dengan eksekutornya itu kita bisa mengeskalasi automation kita bisa lebih besar gitu jadi kalau misalnya jumlah test test case cuman 100 pertama ya mungkin bisa dengan apa VM yang cukup lah yang yang cukup kecil jadi kayak misalkan ramnya cuman 8giga cornya ada 16 gitu tapi kalau ada 1000 test case pengen jalanin bersamaan berarti ya harus ditambah lagi kayak gitu jadi misalkan ramnya bisa 128 atau cornya juga ditambah lagi gitu next nah ini tantangan atau challenge yang kita hadapi juga di untuk mengembangkan paralel automation ini yang pertama adalah membutuhkan resource yang sangat banyak nah resource yang sangat banyak ini adalah contohnya tadi ya kalau misalkan kita punya test case cuman 100 ya paling butuhnya VM untuk jalanin automation itu 8GB dengan core 16 misalnya gitu terus kalau misalkan kita punya 1000 test case pengen jalanin ya perlu ditambah lagi gitu ya bisa 4 atau 5 kali lipatnya seperti itu ya terus kompleks test case manajemen di Jenkins dan juga source code nya nah jadi seperti yang saya udah tadi jelasin di skemanya itu kita memanfaatkan fitur tekan ya jadi fitur tekan itu harus dimanage dengan baik di keypadnya karena kalau misalkan nggak dimanage dengan baik itu nanti bakal ribet di bagian Jenkinsnya karena disitu harus mengatur tekteknya dengan baik kalau enggak bisa-bisa skenario pes yang udah updated atau yang udah kita nggak pengen itu bisa dijalanin disitu itu padahal itu nggak perlu tapi dijalanin gitu ya next nah ini ada tuh tuh automation yang lain yang bisa digunakan kalau misalkan teman-teman pakai automation tools nah itu ada Hydra tapi ini udah lama nggak dimintain terus kedua paralel test nah ini saya udah pernah coba yang ketiga yang ketiga wargon ini saya cuma tahu doang sih yang saya pernah coba yang paralel test ini nah ini saya mau kasih demo tentang cucumber menggunakan paralel test nanti bisa kelihatan bener nggak sih durasinya itu berkurang atau enggak nah jelas nggak apa kurang jelas oke nah ini jalanin cucumber tanpa menggunakan paralel testing dia sekensial jadi disini saya udah set up beberapa automation untuk login dan register sama visit beberapa page yang ada di Bukalapak ini durasinya kalau nggak salah satu menit dua detik lumayan ya jadi kalau misalkan lagi nunggu ini bisa bikin copy dulu Facebookan dulu nomor agent ya datang ya dan Hai nah ini bisa dilihat disitu di bawah nah ini satu menit duetik ya bener ya Nah sekarang akan dicoba dijalanin itu dengan paralel nah Hai koloknya ada empat proses dari 9 fitur berarti dijalaninnya empat proses dari 9 skenario yang ada nah gitu langsung ya jadi di browser-nya langsung kebuka kebuka nah terus nanti dia membuka browser lagi nah gitu jadi enggak nunggu otomision yang sebelumnya selesai dulu tapi langsung secara paralel Nah bisa dilihat disini cuman 41 detik bedanya sekitar 20 detik dari waktu yang nggak pakai paralel tadi nah gitu ya sekian baru-baru buka aja bukalapet buka aja bukalapet hai 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 hai